Hai di minggu ketiga kebutuhan pakan juga udah mulai meningkat kurang lebih 15 gram per ekor jadi kurang lebih total biaya pakan di sebelum dilanjut jangan lupa like comment share dan subscribe serta bunyikan lonceng untuk mengikuti video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam peternak salam suka selalu berjumpa kembali dengan Banti Rapam kesempatan hari ini kita akan meneruskan tentang perawatan dan manajemen anak ayam pemerintahan anak ayam terutama anak ayam KUB yang kesempatan hari ini akan melanjutkan perawatan minggu ketiga yaitu umur ayam kurang lebih umur 15 hari sampai 21 hari tentunya teman-teman semuanya bertanya-tanya berapa biaya ataupun modal yang akan dibutuhkan untuk memelihara ayam kurang lebih 100 ekor ini yang akan kita analisa sampai pulau panen panen ini bisa diambil dagingnya yaitu umur nanti umur 3 bulan atau 90 hari atau akan dijadikan untuk induan yang akan diambil telurnya kemudian bisa diambil DOC nya nanti akan banyak ragamnya penghasilan seorang peternak ini namun akan kita tahap demi tahap peternak ayam pemeliharaan ayam KUB jadi ayam kampung unggul nah unggul tidak terus seenaknya memelihara dengan pakan yang tak adanya dengan pemeliharaan yang asal-asalan ini yang perlu peternak kita pahami kalau peternak ayam hanya sebatas di Sambi atau sebagai penghasilan tambahan ini tetap harus kita perhatikan bikin perawatannya sehingga hasil bisa maksimal karena ayam KUB ini pada intinya harus dikembang biarkan atau dipelihara dengan intensif intensif ini ya dengan sistem standar pemeliharaan kemudian pakan yang dibutuhkan oleh ayam itu terpenuhi kalau rekan-rekan peternak nanti akan peneliharaan peliharaan ayam dengan memberikan ayam pakan sisa-sisa rumah tangga limbah rumah tangga kemudian berbagai sisa-sisa makanan ini boleh-boleh saja boleh-boleh dan itu sangat mendukung namun harus diketahui bahwa kebutuhan nutrisi ayam ini ada standarnya yaitu protein kasar itu harus terpenuhi kemudian gisi dan vitamin-vitamin mineral juga harus terpenuhi sehingga kalau rekan-rekan peternak ataupun sahabat-sahabat peternak itu mau melihara ayam di rumah beberapa ekor hanya sebagai pemeliharaan untuk sampingan ini yang harus kita perhatikan jadi pakan juga harus dipenuhi ini demikianlah apa yang perlu teman-teman sahabat-sahabat perhatikan bahwa peternak ayam ini bisa dianggap santai bisa dianggap sebagai sampingan namun juga harus ada hasil yang maksimal lanjut aja teman-teman bahwa di pemeliharaan minggu ketiga ayam yang sudah berumur 15 tahun apa 15 hari maksud saya 15 hari ini kebutuhan pakan tentunya mulai berubah meningkat yang kemarin itu sekitar 10 sampai 15 gram nah ini mungkin di minggu ketiga ini udah mulai puluh 15 gram 15 gram per hari sehingga kalau kita pelihara 100 ekor berarti 15 kilo per hari yang dibutuhkan oleh anak ayam standar kebutuhan protein ya harus kita pertahankan kurang lebih 5 20 persen kandungan protein kasarnya ini kalau teman-teman ada sisa nasi kemudian jagung katul dan lain-lainnya itu harus kita hitung berapa kandungan nutrisi protein dalam katul dalam jagung dalam nasi aking kemudian sisa nasi ya ini yang harus petani perhatikan apa peternak perhatikan jadi kalau tidak terpenuhi proteinnya ayam ikan akan mundur hasilnya atau kalau dihitung secara berat berat ataupun setelah hitung kilogram akan lebih dari 15 kilo karena protein yang ada dalam kandungan pakan tidak terpenuhi seandainya butuhnya 15 kilo kalau proteinnya hanya mengandung 9 ataupun 10 persen mungkin jadi 20 kilo sampai 25 kilo akhirnya kelihatannya ayam bertambah besar jadi para sahabat peternak harus memahami kalau mau membuat racikan pakan yang paling utama adalah kita mengetahui kandungan-kandungan bahan yang akan kita racik jadi kita harus apal tabel-tabel ataupun hasil lab berapa kandungan protein ataupun energi metabolismenya suatu bahan ini sehingga nanti kita membuat racian bisa mencapai target dari protein yang kita butuhkan kemudian yang langkah berikutnya adalah pengurangan energi listrik yang kemarin setiap malam atau hari kita kurangi 1 jam per hari sehingga kalau di menginjak ke hari ke-15 ini berarti kita sudah mengurangi 7 jam dalam 24 jam sehingga di hari ke-15 ini kebutuhan panas dalam kandung bok ini sudah kita hidupkan dikurangi 24 jam dikurangi 7 jam kurang lebih sekitar 17 jam ya jadi nanti kalau mulai pagi jam 8 sudah kita matikan nanti jam 3 sore kita hidupkan lagi terus sampai ke hari ke-21 ini kebutuhan panas kita kurangi tiap harinya 1 jam sehingga nanti di akhir minggu ke-3 ini hanya 12 jam yang kita butuhkan jadi di malam hari saja ayam ini sudah menyesuaikan kondisi kandang dan lingkungan kemudian langkah yang ke-3 yaitu setelah kita menambah pakan vitamin ini juga perlu kita kontrol pertumbuhan pertumbuhan anak ayam yang tiap hari kita suplai dengan asupan pakan kurang lebih 15 gram ini seharusnya di minggu ke-3 ini anak ayam sudah punya pertumbuhan bobot antara 75 gram sampai 110 gram ini yang normal sesuai dengan standar perawatan dengan kebutuhan nutrisi kurang lebih 20% protein ini yang targetnya adalah sekitar 110 sampai 120 gram per anak ayam yang tidak kalah pentingnya yaitu kita tetap menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan tetap per minggu sekali kita support lingkungan kandang dengan disinfektan sehingga bakteri maupun kuman penyakit maupun virus ini bisa kita cegah sedini mungkin para sahabat dan peternak tani atau peternak ayam yang intinya kita peternak adalah memelihara hewan ataupun binatang hidup yang tentunya semuanya adalah harus kita perhatikan kebutuhan maupun kenyamanan hewan tersebut dengan pencegahan penyakit kemudian pemberian vitamin kemudian kalau bisa juga adanya rempah-rempah jamu juga bisa untuk menambah ketaya tahan ayam setelah kita ukur pertumbuhan bobot dengan makan yang kita asuk atau yang kita keluarkan ini lah yang perlu kita hitung sehingga kita bisa melihat perkembangan ayam itu di umur ke-21 kemudian para sahabat peternak dan peternak pemula dengan kondisi yang terus kita berikan asupan-asupan makanan kita harapkan ayam tetap sehat kemudian pertumbuhannya juga normal sehingga di hari ke-21 yang minggu ketiga terakhir kurang lebih peternak tadi akan membutuhkan biaya pakan dan obat kalau kita hitung tadi 15 kilo kalikan 80 ribu berarti sekitar 120 ribu kemudian tambah vitamin sekitar 20 ribu berarti 140 ribu di minggu ketiga nah nanti kita hitung FCRnya di bobot itu mungkin nanti dengan aca-aja yang paling besar berapa yang paling kecil berapa untuk perkiraan mengetahui pertumbuhan bobot anak ayam para peternak dan peternak pemula jadi secara rutin untuk kenyamanan anak ayam karena dia juga bertumbuh menjadi besar kandang tetap nah ini yang perlu kita perhatikan sehingga di minggu ketiga ini kita mengurangi kepadatan kandang kemarin minggu pertama itu per meternya 50 kemudian minggu kedua sudah kita kurangi 5 sampai 7 ekor sekitar 33 sampai 43 sampai 45 di minggu ketiga ini kalau di Banti Rafam kita kurangi lagi jadi sekitar 35 sampai 40 ekor biar ayam tetap nyaman kemudian dia tidak terganggu pergerakan ayam yang sudah mulai berlarian kesana kesini jadi kesimpulannya para peternak pemula dan peternak yang akan mengembangkan peternaknya dapat kita simpulkan bahwa di minggu ketiga biaya yang kita keluarkan dan dalam memelihara kurang lebih 100 ekor DOC di minggu pertama kita simpulkan antara 90 ribu sampai 110 ribu pakan dan vitamin kemudian di minggu kedua itu kurang lebih 100 ribu sampai 120 ribu itu juga pakan vitamin kemudian di minggu ketiga kemudian di minggu ketiga ini kurang lebih kita mengeluarkan biaya pakan dan vitamin antara 120 ribu sampai 150 ribu dengan asumsi protein kasar yang dibutuhkan dengan asumsi protein kasar yang dibutuhkan yaitu kurang lebih 20 sampai 22 persen ini diharapkan di minggu pertama bobot DOC itu bisa tumbuh antara dari mulai 35 gram sampai 75 gram kemudian di minggu kedua itu antara 60 sampai 110 gram kemudian di minggu ketiga kita harapkan dan anak ayam ini sudah punya bobot standar itu antara sekitar 75 gram sampai 140 gram bobot anak ayam sampai minggu ketiga mudah-mudahan teman-teman peternak bisa menekan biaya pakan menekan biaya operasional kalau mau bermanuver dengan pakan racian tetap pesan saya perhatikan kandungan protein yang ada dalam bahan pakan tidak bisa pakan ini kita lipat gandakan proteinnya karena hitungan protein itu harus kita hitung dalam jumlah bobot bahan yang kering